Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanudin mengindikasikan bakal ada tersangka baru dalam kasus jiwa seraya. Hal tersebut disampaikan Burhanudin saat melakukan kunjungan kerja ke kantor Kejangsaan Negeri Kota Bandung. Ia pun memastikan jika penyidik kejangsaan akan mengarahkan kasus perusahaan plat merah tersebut ke arah tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kejaksaan Agung terus melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan korupsi jiwa seraya. Sejumlah orang yang terlibat dalam kasus tersebut pun diindikasikan segera dijadikan sebagai tersangka baru. Hal tersebut disampaikan Jaksa Agung Burhanudin ditemui usai melakukan kunjungan kerja di Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Hingga saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Disinggung mengenai penerapan tindak pidana pencucian uang, ia juga mengindikasikan penyidik kejaksaan akan mengarahkan TTPU dalam kasus tersebut. Seperti diketahui, hingga saat ini Kejaksaan Agung telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi di perusahaan plat merah jiwa seraya. Dari kelima orang tersangka tersebut, dua diantaranya yakni Direktur Jiwa Seraya Hen Drisman serta mantan Direktur Keuangan Jiwa Seraya Hari Prasetyo. Yona Kurniawan, Bandung TV